Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kembali kita akan melakukan satu perjalanan pendek ya Kita akan menuju ke Purwodadi bagian atas yaitu di Desa Gerbo Sambil melihat perjalanan ataupun kondisi jalanan dari Lawang ke Purwodadi Apakah kondisi jalan khususnya jalan Malang Surabaya Yang bukan melalui tol ini padat oleh kendaraan Karena hari ini adalah terhitung gelombang kedua arus mudik Nah kita lihat ini kita mulai keluar dari Jalan Diponegoro atau Apotik Lawang Di depan ini sudah merupakan jalan utama Arus dari Malang ke Surabaya Arus dari Malang ke Surabaya Posisinya sekarang adalah jam 5 sore Dan kondisinya habis suja nih Seperti biasa kalau di Pasar Lawang Kita akan mendapatkan sedikit kemacetan Karena banyak kendaraan akan parkir maupun yang keluar parkir Dan ini hanya sebentar sampai kemacetannya tidak sampai di Hotel Niagara Seperti ini suasananya teman-teman Jadi suasananya padat tetapi tetap lancar Di depan itu kita lihat juga mobil memang padat Tapi tidak sampai berhenti total Selimbingan juga dengan jalur yang dari arah Surabaya Juga terpantau padat ya tetapi tetap lancar Setelah melewati Hotel Niagara Kondisinya bisa sedikit lebih cepat Perjalanannya Karena jarak mobil sudah mulai renggang Kondisi jalan Meskipun musim hujan Ini tidak banyak yang berlubang Sehingga teman-teman masih bisa aman Untuk yang berkendera dengan motor ya Meskipun hujan Aspal kelihatan lebih hitam dari Dibandingkan ketika tidak hujan Lubang juga tidak kelihatan Karena sinar lampu dari motor tidak mampu Menunjukkan lubang Tetapi kondisinya memang Jalanan aman tidak berlubang Tadi sekilas kita lihat teman-teman Di daerah Gerbon, Nongko Jajar Itu kelihatan hujan ya Nanti kita datang ke sana Apakah memang benar-benar hujan Posisinya Ya ini tadi di pom bensin sentul Teman-teman di pom bensin sentul Itu terpantau Banyak kendaraan yang mengantri BBM Karena kemungkinan besar adalah Yang mengantri adalah Keluar tol dari Purwodati Ataupun yang lewat jalan kecil Memerlukan tambahan BBM Untuk melanjutkan perjalanan Jadi sepertinya kondisi sore ini Ini adalah kondisi yang normal ini teman-teman ya Jadi meskipun bukan arus mudik Ini jalanan disini ya memang seperti ini kondisinya Cuman memang hanya sedikit saja Volume kendaraannya itu bertambah gitu saja Tetapi cukup lancar Ya di depan itu Banyak pemotor Sebagai informasi saja Mengingatkan kepada teman-teman bahwa Pemotor ini Sangat riskan ya teman-teman ya Artinya sangat riskan untuk terjatuh Dengan suasana api sujan seperti ini Karena di beberapa titik Ini juga masih licin ya Sehingga teman-teman bisa menjaga jarak Dengan Pemudik atau pengendara Yang menggunakan motor Di atas ini adalah jalan tol Terpantau Jangan jarang tadi ya Posisi kendaraannya Cuman kita tidak bisa melihat Arus yang dari arah Surabaya Ya posisinya sekarang agak berkaput Ini di daerah sudah memasuki Kejamatan Purwodati Tadi ya mulai dari tadi ya Dan kita di depan akan berbelok Ke kanan Untuk masuk di jalanan Jurusan Nongko Jajar Jalanan ini juga dulu pernah saya Informasikan kepada teman-teman ya Bahwa jalanan ini Cukup spesial Cukup spesial Ternyata posisi dari Di arah Nongko Jajar Kendaraan Roda 4 Maupun roda 2 Terpantau Sangat padat tadi ya Yang mau menyebrang ya Oh ternyata Yang tadi kita perkirakan Bahwa terjadi hujan ini Ternyata bukan hujan teman-teman Ini adalah Posisinya Berkabut saja Bukan hujan Kembali Ini saya informasikan teman-teman Untuk jalanan yang menuju ke arah Nongko Jajar Dari Purwodati Ini tergolong spesial Teman-teman ya Jalannya memang Sangat halus Dan lebar ya Bahkan jika dibandingkan Dengan jalan Malang Blitar Itu sangat Jauh kualitasnya Padahal ini adalah Posisi jalannya adalah Jalan antar kecamatannya Yaitu dari kecamatan Purwodati Ke atas Kecamatan Tutur Dan Ke atas lagi bisa Ke arah Bromo ya Tapi jarang sekali Yang melalui jalur ini Untuk ke arah Bromo Karena jalurnya lebih terjal Dan Kebanyakan wisatawan Melalui jalan Jalan Jalur Propolingo Atau Pasuruan Namun Kondisinya Seperti yang teman-teman Bisa lihat Kondisinya Sangat mulus Dan lebar Jauh dibandingkan Ketika teman-teman Kemarin Sempat melihat Jalan Dari Arah Malang Ke Blitar Padahal Malang adalah Kabupaten Dan Blitar adalah Kabupaten Tetapi jalannya Cukup sempit Dan Bergelombang Walaupun tidak ada lubang Terima kasih telah menonton Jalan Jalan paling tidak Ini adalah kondisinya Seperti ini Yang diharapkan Teman-teman Itu jalan yang halus Dan cukup lebar Sehingga Cukup aman Untuk berkendara Apalagi Jalan tersebut adalah Jalur Antarkabupaten Yang tentunya Akan lebih sibuk Seperti teman-teman Lihat disini Kondisinya adalah Jalan yang tidak terlalu sibuk Tapi kualitas jalannya Sangat baik Terima kasih telah menunggu 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 berkelok-kelok kemudian posisi di samping kanan dan kirinya ini masih banyak tanaman tinggi suasanya sejuk teduh ya meskipun siang hari tidak akan terasa panas kebetulan hari ini sudah hampir mahrib jadi kita juga sayup-sayup mendengar suara gareng yaitu suara khas yang ada di hutan saya kira cukup sekian teman-teman informasi yang bisa saya berikan kesempatan ini yaitu posisi perjalanan singkat yang dimulai dari kota lawang menuju ke kejamatan Purwodati sampai disini ini dosun apa ini ya ya intinya tadi terpantau cukup lancar jalanan yang ada di Malang Surabaya maupun Surabaya Malang yang kita lihat bersama tadi ya sedangkan hari ini posisinya adalah gelombang kedua atau gelombang terakhir arus mudik atau izin arus balik ya sehingga pada hari ini hari Sabtu kemudian besok Minggu dan Senen karena Senen tanggal merah itu adalah puncak arus balik yang kedua atau yang terakhir dan pada hari Selasa itu diprediksi sudah tidak ada kepadatan kendaraan karena arus mudik karena semua pegawai baik BNS maupun yang wira swasta wira usaha pabrik dan lain sebagainya itu sudah bekerja dengan normal termasuk anak sekolah juga sudah bersekolah dengan normal demikian semoga bermanfaat saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati